Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian dalam badan sehat, semangat, dan siap untuk mulai belajar Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran tema 1 Muatan SDDP Pertemuan 2 Anak-anakku, sebelumnya kemarin kalian sudah belajar mengenai materi Tema 1 Muatan SDDP dengan materi mengenai gambar cerita Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai materi di tema 1 Muatan SDDP Pertemuan 2 Mengenai materi cover hukum Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita mulai dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku, seperti yang tadi sudah dikuluh sampaikan Materi yang akan kita pelajari hari ini Yakni mengenai cover buku Apakah kalian tahu mengenai cover buku, anak-anak? Ada yang tahu apa itu pengertian cover buku? Nah, mari kita pelajari bersama-sama Anak-anak, kalian pasti sering membaca buku, kan? Buku apapun itu Bisa buku cerita, buku pelajaran, maupun komik Dari buku yang kalian baca, tentu setiap buku itu memiliki cover di depannya Cover merupakan gambaran mengenai keseluruhan isi buku Cover disebut juga sampel buku Cover buku atau sampel merupakan bagian terluar dari sebuah buku Bagian terluar ini terdiri atas dua sisi Yakni bagian depan dan bagian paling belakang Kedua sisi buku ini saling mendukung dan saling menguatkan terhadap isi buku Cover buku yang baik adalah cover buku yang dapat membuat orang tertarik dan dapat mempemaruhi orang tersebut untuk membaca isinya Coba bayangkan, jika sebuah buku tidak memiliki cover Tentu buku itu kurang menarik untuk dilihat Dan tentunya juga orang tidak akan tertarik untuk membaca buku tersebut Anak-anakku, cover yang baik harus memuat beberapa hal Yang pertama adalah judulnya Judul sebuah buku harus menggunakan bahasa yang jelas, padat, dan menarik bagi pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi bukunya Unsur cover yang kedua adalah adanya kalimat penjelas di bawah judul utama Kalimat penjelas ini bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai isi buku Unsur cover yang ketiga yakni nama penulis Nama penulis harus dituliskan di dalam cover buku Dengan tujuan agar membaca, lebih mengetahui dengan jelas siapa penulis buku tersebut Unsur berikutnya yakni unsur yang keempat adalah identitas penerbit Unsur yang kelima adalah gambar yang mendukung isi buku Sebuah cover buku akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar yang akan mendukung isi buku Unsur cover yang keenak adalah adanya sinopsis Sinopsis adalah gambaran keseluruhan mengenai buku yang disusun dalam beberapa penjelasan Yang biasanya terdapat di bagian cover belakang sebuah buku Dan unsur yang ketujuh adalah adanya identitas buku di punggung buku Identitas buku yang ditulis di dalam punggung buku ini berguna untuk mempermudah pencarian apabila buku disusun secara vertikal Cover sebuah buku berguna untuk menarik pembaca, untuk mengetahui, dan untuk membaca isi buku tersebut Oleh karena itu, cover buku dibuat dalam bentuk yang bermacam-macam Ada dua macam desain sebuah cover buku Yang pertama adalah cover dengan latar belakang sederhana ataupun dengan latar belakang hitam putih Pada jenis cover yang sederhana, biasanya hanya terdapat nama pengarah, identitas penerbit, dan judul buku Tidak ada unsur keterangan lain di dalam cover sederhana ini Di dalam cover sederhana ini juga tidak terdapat adanya gambar Ruang kosong semacam ini dimaksudkan agar mata tidak lelah dan penuh sesak karena melihat gambar yang memenuhi cover Desain yang kedua adalah desain cover yang penuh warna dan disertai gambar Pada cover jenis ini yang nampak mencolok adalah adanya gambar ilustrasi dan judul buku yang disajikan dengan pewarnaan yang mencolok Seperti yang kalian lihat dalam contoh cover buku kelas 5 tersebut Dari penjelasan buku guru, tentu kalian menjadi semakin paham bahwa peran sebuah cover dalam sebuah buku sangatlah penting Apabila sebuah buku tidak memiliki cover, tentu buku itu kurang menarik untuk dilihat, kurang menarik pula untuk dibaca Akan tetapi jika sebuah buku disajikan dengan adanya sampul ataupun cover yang menarik, cover yang mencolok disertai dengan gambar Pasti akan membuat keingin tahuan kalian akan membuat kalian tertarik untuk membaca buku tersebut Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang guru sampaikan? Setelah ini kalian belajar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh bapak ibu guru Semoga materi mengenai cover buku ini dapat menambah pengetahuan kalian untuk kehidupan kalian sehari-hari Sebelum buku guru akhirnya, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati